Hujan berintasitas ringan dan sedang sejak Senin Dinihari rupanya tetap membuat sejumlah jalanan di Jakarta tak bebas genangan. Akibat beberapa titik genangan air, beberapa ruas jalan utama di buku kota tergenang. Kemecetan panjang dari ruas jalan utama hingga ruas tol pun tak terhindari. Beginilah suasana arus selalu lintas di jalan bypas Ahmad Yani Matraman, Jakarta Timur. Senin pagi dari arah Cawang menuju Cepaka Putih terjadi kemacetan sepanjang 5 km. Genangan air hujan mengakibatkan kemacetan terjadi hingga Cawang. Puluhan sepeda motor nekat menggunakan trotoar pembatas lajur cepat dan lambat untuk menghindari kemacetan. Sementara tidak tampak satu pun petugas yang mengatur arus kendaraan yang semeraut ini. Di ruas jalan utama Prambuka Raya juga terjadi kemacetan yang sama. Dari arah jalan pemuda menuju Salemba, ratusan kendaraan bermotor masuk ke jalur bis Transjakarta untuk menghindari kemacetan sepanjang 2 km. Sementara di ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kemacetan panjang juga terjadi. Kendaraan yang akan berlintas dari arah slip menuju Semanggi dan Sudirman hanya bisa berjalan raya pelantaran volume kendaraan yang meningkat. Kemacetan diperparah ketika menemukan jalan bercabang yang mengarah ke Sudirman serta di depan Pazza Semanggi. Peningkatan kendaraan pasca hujan deras yang mengguyur juga terlihat di jalan Sudirman dari arah Senayan menuju Bundaran HI. Sementara di ruas tol dalam kota juga mengalami kemacetan panjang, khususnya bagi yang akan melintas dari tol slip menuju Cawang. Kemacetan ini terjadi akibat aktivitas kendaraan yang keluar secara bersamaan ketika hujan yang mengguyur kota Jakarta sudah meredah. Sementara akibat luapan kali angke, banjir dan kerusakan jalan di ruas jalan Outer Ring Road, kembangan membuat banyak sepeda motor yang mogok lantaran dekat menerobos banjir setinggi 40 cm. Arus lalu lintas dari arah Outer Ring Road, kembangan menuju Cengkareng dan sebaliknya macet. Hingga kini belum ada tanda-tanda luapan kali angke akan surut. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya dan Wiftol Ghani memberitakan.